Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mata kuliah rekayasa jalan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan metode AASTO tahun 1993 atau teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan buku pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur yaitu PTT01 2002 strip B nah itu semuanya akan membahas tentang perencanaan tebal perkerasan lentur metode AASTO ini soal mengenai data lalu lintas untuk perencanaan tebal perkerasannya nah kita mulai dari data umum mulai dari nama ruas jalan yang didesain ini adalah jalan nasional dengan umur rencana lebih kurang sekitar 20 tahun dimana data lalu lintasnya diambil pada tahun 2020 nah selama proses konstruksi itu jalan akan dibuka pada tahun 2023 artinya ada proses konstruksi lebih kurang sekitar 3 tahun nah ini akan mempengaruhi perkembangan lalu lintas selama masa konstruksi itu berkisar antara 1,56% dan pada saat jalan itu mulai dibuka atau di awal umur rencana sampai dengan akhir umur rencana laju pertumbuhan lalu lintasnya atau perkembangan lalu lintasnya naik menjadi 1,76% lalu untuk data curah hujan dimana daerah yang akan dijadikan jalan ini berkisar antara atau kecil dari 800 mm per tahun dengan tingkat kelandain medan 6% nah jalan ini jalan nasional dengan kategori atau klasifikasi arteri dengan kondisi 2 lajur 2 arah lalu disini ada data mengenai faktor drainase di desain di daerah yang daratan tinggi cenderung faktor drainase di lokasi itu adalah baik dengan kadar air sekitar 20% dan tingkat relabilitasnya berkisar antara 95% dengan standar deviasinya 0,45 dan indeks permukaan awal itu baik sekali dan indeks permukaan akhir itu pelayanannya rendah cendung sedikit mantap lalu data terakhir adalah CBR untuk subgrade itu berada di angka 6% dan subbase itu menggunakan material dengan CBR 60% dan CBR base itu di 90% dan untuk lapisan dan modulus elastis aspal konkretnya itu menggunakan material aspal beton nah sekarang kita masuk yang pertama mengenai data lalu lintas disini data lalu lintasnya terdiri dari banyak jenis kendaraan mulai dari kendaraan penumpang sampai dengan kendaraan niaga perlu diketahui untuk jenis kendaraan itu sebetulnya ada banyak jenisnya disini kurang lebih sekitar 25an mulai dari kendaraan penumpang yang sekelas dengan sedan minibus suv mpv sav yang kategori jumlah sumbunya itu satu-satu atau satu sumbu depan satu sumbu belakang dengan beban sumbunya yaitu 2 ton nah lalu ada mikrobus yang kita kenal dengan istilah lf dengan konfigurasi sumbunya juga satu-satu dengan bobot 5 ton ada juga truk kecil engkel ini sebagai contoh seperti truk pasir yang ada di toko bangunan ini konfigurasi satu-satu juga dengan beban 5 ton ada juga truk kecil engkel nah ini konfigurasi sumbunya juga 1 strip 2 ini artinya satu roda depannya menggunakan sumbu tunggal roda tunggal sedangkan yang di belakangnya adalah sumbu tunggal roda ganda nah ini dengan beban sekitar 8 ton ada juga truk medium engkel nah truk medium engkel ini sangat jarang dijumpai di jalan daya tapi ini jenis kendaraannya memang ada nah dia menggunakan jumlah sumbu 1 strip 2 dengan bobot 10 ton dan kalau ada truknya berarti ada juga busnya nah untuk bus yang ukuran medium ini biasanya cenderung dipakai untuk bus perawisata dengan bobot juga sama 10 ton nah sekarang kita masuk ke untuk ukuran truk besar dengan konfigurasi sumbunya 1 strip 2 dimana truk ini sekelas dengan bobot atau beban sebesar 16 ton dan untuk bisnya atau busnya bus besar engkel ini untuk yang bobot 16 ton juga ada ini biasanya digunakan untuk bus AKDP ataupun bus AKAP nah sekarang kita naik setingkat nah di atas truk engkel tadi ada truk trinton yang namanya dimana konfigurasi sumbunya itu satu sumbu depannya itu menggunakan sumbu tunggal roda tunggal nah di tengah-tengah juga ada sumbu roda depan lagi itu juga sumbu tunggal roda tunggal nah yang di bagian belakangnya baru menggunakan sumbu tunggal roda ganda nah ini konfigurasi bebannya sebesar 18 ton nah dimana truk trinton ini ada 2 kategori ada yang roda depannya yang gandeng satu-satu atau terbalik ada yang depannya satu dan di belakangnya ada yang sumbu tunggal roda ganda dan paling terakhirnya ada sumbu tunggal roda tunggal namun kedua-duanya ini memiliki beban 18 ton nah untuk yang di bus besar ada juga yang satu strip 2 ini untuk jumlah sumbunya ini kita kenal dengan bus premium biasanya dia menggunakan sasis yang buatan Eropa boleh dibilang seperti Mercedes 1836 atau skanya K360 ini juga memiliki beban 18 ton ini secara nyata bentuknya hampir sama dengan yang 16 ton tapi dia dimensinya lebih panjang nah di atas ini juga ada bus trinton atau yang sering kita kenal dengan bus double backer nah itu juga konfigurasinya itu 1.2 strip 1 dimana 1 sumbu tunggal roda tunggal bagian depan dan bagian belakangnya sumbu tunggal roda ganda dan paling terakhir sekali juga dibantu dengan sumbu tunggal roda tunggal dan bus ini memiliki beban sumbu sekitar 25 ton yang seterusnya itu ada truk trinton truk trinton 1 strip 2.2 ini artinya adalah truk yang memiliki sumbu tandem artinya di depan sumbu tunggal roda tunggal yang di belakangnya adalah tandem atau kita juga kenal dengan istilah sumbu ganda roda ganda dengan beban 25 ton dan di atasnya juga ada yang namanya truk trintin nah kalau truk trinton ini adalah penambahan dari truk trinton di bagian roda depannya karena roda depannya itu ada yang tandem cuman dia menggunakan sumbu roda tunggal roda tunggal tapi dia juga memiliki beban sebesar 30 ton di atasnya ada lagi truk tribal truk tribal ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk membawa kayu log atau kayu logging atau membawa kayu akasia ini truk yang terpanjang yang ada di Indonesia dengan kondisi rigid nah dengan konfigurasi beban sebesar 35 ton ada juga untuk truk engkel gandeng nah ini kalau kita biasanya pergi ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ini akan ketemu dengan truk gandeng dimana truk engkel yang memiliki ekor untuk yang ditariknya itu 2 strip 2 ini dengan konfigurasi beban juga sebesar 35 ton nah ada juga untuk truk tronton gandeng kalau tadi engkel sekarang gandeng ini juga banyak di beredar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur nah ini biasanya digunakan untuk membawa muatan tebu untuk pabrik gula nah selanjutnya untuk yang bagian kebawah ini kategori untuk trailer dan semi trailer untuk trailer itu sendiri mulai dari yang terkecil itu dengan beban 25 ton sampai dengan yang terbesar itu lebih dari 45 ton nah ini jenis kendaraan yang kita gunakan dalam acuan mendesain tebal dari perkerasan jalan nah data ini akan kita gunakan untuk menghitung faktor ekivalen dari masing-masing sumbu kendaraan itu sendiri dimana dari jenis kendaraan ini kita kelompokkan jenis sumbunya mulai dari sumbu tunggal roda tunggal sumbu tunggal roda ganda sumbu ganda roda ganda ada juga sumbu trindem roda ganda perlu dipahami terlebih dahulu dimana sumbu tunggal roda tunggal itu artinya ban di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu tetap satu nah kalau sumbu tunggal roda ganda artinya di kirinya itu ada dua atau double dan di kanannya juga ada double sedangkan sumbu ganda roda ganda itu cenderung kita kenal dengan istilah sumbu tandem roda ganda artinya 4 di kiri dan 4 di kanan sedangkan yang sumbu trindem roda ganda ini ada 6 di kiri dan 6 di kanan dari faktor ekivalen ini kita dapat dari masing-masing jumlah sumbu dimana faktor ekivalen ini bisa kita hitung menggunakan rumus di setiap masing-masing jenis sumbunya nah faktor ekivalen kendaraan ini bisa kita lihat dari konfigurasi sumbu nah disini ada pengelompokan jenis-jenis kendaraan seperti yang diceritakan tadi jenis kendaraan, konfigurasi sumbu kendaraan, jumlah sumbu kendaraan sampai dengan jumlah berat izin dari masing-masing kelas artinya jalan raya itu memiliki kelas ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 ada juga untuk jalan tol nah karena yang kita desain ini adalah jalan arteri maka yang kita gunakan data acuanya sebagai berat izin adalah JBI kelas 1 disini ada persentase beban tiap sumbu dalam satuan persen baik dari STRT, STRG, SGRG, atau STRRG nah dari sini kita bisa perhatikan nah kita mulai dari kendaraan kecil atau kendaraan penumpang katakanlah ini adalah mobil SUV nah dengan bobot 2 ton itu akan disebar kepada 2 sumbu nah 2 sumbunya itu ada 50% untuk roda depan dan 50% untuk roda belakang disini bisa terlihat nah kalau 50% untuk roda depan berarti beban 1 ton itu akan dipikul sama roda depan dan 1 tonnya lagi dipikul sama roda belakang persentase beban tiap sumbunya itu berbeda-beda sebagai contoh ini adalah kendaraan kecil kalau kita lihat dari kendaraan yang truk kecil engkel ini dengan bobot yang diizinkan itu untuk JBI kelas 1 itu 8 ton tapi pembebanannya di setiap sumbu roda itu beda sebagai contoh disini untuk roda depan itu akan memikul beban sebesar 34% dari 8 ton dan yang roda belakangnya 66% dari 8 ton nah ini bisa kita lihat sampai ke bawah kita masuk ke truk trinton misalkan dimana sumbunya menggunakan 1.2 strip 1 dengan beban 18 ton untuk penyebaran bebannya itu ditopang dari 25% untuk STRT roda depan 25% untuk STRT roda tengah dan 50% untuk STRG roda belakang jadi pembebanannya itu akan dibagi dari 18 ton tadi ada sekitar 25% dari 18 ton itu di roda depan dan di tengahnya 25% juga dari 18 ton itu ada di tengah dan 50% dari 18 ton itu untuk roda belakang nah sekarang kita lihat juga untuk bis yang ukuran besar ada bis besar engkel yang untuk bobot 16 ton dan ada yang 18 ton kedua bis ini cenderung terlihat sama di jalan daya cuman yang membedakannya adalah untuk dimensi dimensi bis yang 16 ton ini dia memiliki panjang lebih kurang 11 sampai dengan 11,5 meter sedangkan yang untuk bus besar yang 18 ton ini dia memiliki panjang dengan dimensi 12 sampai dengan 12,5 meter begitu juga dengan bus TRENTON itu dengan panjang 13,5 meter di masing-masing pembebanannya itu berbeda-beda sebagai contoh kalau di bis yang bus besar engkel 18 ton ini roda depannya itu akan memikul beban sebesar 34% sedangkan yang untuk bus double decker itu hanya 25% dari 25 ton sedangkan yang untuk roda belakangnya itu ada terbagi 2 lagi 50% yang untuk sumbu tunggal roda ganda dan 25% untuk sumbu tunggal roda tunggal sedangkan yang untuk bus besar 18 ton itu roda belakangnya memiliki sumbu tunggal roda ganda maka memikul beban sebesar 66% nah lalu kalau kita lihat lagi untuk jenis yang ukurannya unik-unik seperti katakanlah truk engkel gandeng nah dimana konfigurasinya 1 strip 2 strip 1-1 nah ini biasanya digunakan untuk membawa angkutan tebu di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur dimana untuk kendaraannya di depan ini untuk roda depannya itu memikul beban sebesar 18% dan roda belakangnya 46% sedangkan gandengannya itu akan memikul beban 18% dan 18% nah ini akan kita gunakan untuk menghitung nanti faktor ekivalen dari masing-masing sumbu roda kita lihat dulu lalu lintas harian rata-rata mulai dari kendaraan penumpang itu ada jumlah kendaraan yang melintas sebesar 935 unit per hari lalu kita lihat STRT nya untuk sumbu tunggal roda tunggal maka kita perlu menggunakan formula ini formula yang pertama atau persamaan yang pertama STRT atau sumbu tunggal roda tunggal dalam satuan kN itu nanti dibagi dengan 53 kN pangkat 4 atau yang untuk sumbu tunggal roda ganda itu nanti beban dibagi dengan 8,16 ton di pangkat 4 nah kalau yang untuk sumbu ganda roda ganda yaitu beban dibagi dengan 13,7 di pangkat 4 nah yang untuk sumbu trindem itu nanti pembaginya 18,4 nah nanti ini karena ini satuan kN nanti dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan ton sekarang kita kembali ke untuk kendaraan penumpang yang pertama nah disini karena dia menggunakan sumbu tunggal roda tunggal untuk depan dan belakang maka rumus yang akan kita gunakan itu adalah yang ini yang pertama adalah kita 2 kita kali dengan 50% lalu kita bagi dengan 5,4 nah kita pangkat dengan 4 lalu kita kalikan dengan 2 kenapa kita kali 2 karena sumbu depan dan sumbu belakang maka hasilnya disini adalah 0,002352 untuk nilai ekivalennya sedangkan yang untuk katakanlah bus mikro ini dengan bobot 4 ton dengan penyebaran beban di masing-masing sumbunya itu 50% kita akan menggunakan rumus yang STRT juga nah seperti disini 5 ton kita kali dengan 50% nah lalu kita bagi dengan 5,4 kita pangkat 4 karena ada sumbu depan dan sumbu belakang maka kita kali dengan 2 maka hasilnya adalah 0,09187 untuk ekivalen nah kalau yang untuk sumbu ganda nah ini ada beda rumus yang untuk roda depannya kita menggunakan rumus STRT nah ini untuk roda depan karena STRTnya cuma ada 1 sumbu maka disini tidak ada pengkali pengalian yang lain yang disini hanya dikali 8 dikali dengan 34% dibagi dengan 5,4 di pangkat 4 sedangkan untuk sumbu belakangnya sumbu belakangnya 8 dikali dengan 66% dibagi dengan 8,16 nah ini untuk sumbu tunggal roda ganda nanti kita pangkat 4 maka hasilnya adalah 0,23967 lalu kalau kita lihat dengan kondisi yang unik nah yang unik seperti katakanlah bus double decker ini nah disini kondisi bus double decker memiliki 2 sumbu tunggal roda tunggal di bagian depan 1 dan paling belakang sekali 1 maka yang kita gunakan disini adalah 25 ton dikali dengan 25% nah karena untuk setiap sumbu tunggal roda tunggalnya itu memikul beban sebesar 25% lalu dibagi dengan 5,4 di pangkat 4 nah dikali 2 2 nya itu adalah roda depan dan roda paling belakang sekali didapat hasilnya sebesar 3,589 sedangkan untuk sumbu tunggal roda gandanya karena dia memiliki sumbu tunggal roda ganda di bagian tengah maka 25 ton dikali dengan 50% dibagi dengan 8,16 di pangkat 4 nah maka dia dapat hasilnya adalah 5,5 lalu hasil ini nanti kita tambahkan atau ekivalen sumbu tunggal roda tunggal ditambah dengan ekivalen sumbu tunggal roda ganda kalau kita bandingkan dengan yang di truk tronton nah truk tronton itu dia memiliki sumbu tunggal sumbu tunggal roda tunggal untuk roda depannya sedangkan untuk roda belakangnya memiliki sumbu ganda roda ganda atau sumbu tandem roda ganda nah pembebanannya 25% dan 75% maka untuk sumbu tunggal roda tunggal disini kita masukkan nilai 25 ton dikali dengan 25% dibagi dengan 5,4 di pangkat 4 karena sumbu depannya cuma ada 1 strt nya maka cukup di pangkat 4 maka hasilnya adalah 1,79 sedangkan untuk sumbu tandem roda gandanya atau sumbu ganda roda gandanya kita posisikan juga di posisi SGRG atau di STDRG ini nah disini yang kita masukkan adalah 25 ton dikali dengan 75% dibagi dengan 1, dibagi dengan 13,76 di pangkat 4 maka hasilnya adalah 3,44 nah nanti yang sumbu strt nya ditambah dengan strg nya maka dia dapat ekivalennya sebesar 5,24 sedangkan kalau kita lihat lagi untuk kondisi truk trintin nah truk trintin ini dia memiliki 4 sumbu 2 di sumbu depan dan 2 lagi di sumbu belakang nah di sumbu depan dia memiliki strt ini strt ini strt sedangkan ini adalah SG-RG atau STD-RG nah untuk yang di strt kita kalikan 30 ton dikali dengan 18% karena strt nya memikul beban 18% lalu kita bagi dengan 5,4 di pangkat 4 karena dia ada 2 maka kita kali 2 sedangkan untuk sumbu tandem nya atau sumbu ganda roda ganda nya yang di bagian ini dia memikul beban sebarat 64% dari 30 ton nah lalu kita bagi dengan 13,76 di pangkat 4 karena dia jumlahnya cuma 1 maka kita tidak karena kita kali 2 cuma 3 kali 1 maka dia dapat hasilnya 3,79 nanti ini juga dijumlahkan 2 ditambah dengan 3,79 maka 5,79 sampai ke bawah nanti caranya sama tidak ada yang berbeda cuma memposisikannya untuk supaya lebih pas sebagai contoh terakhir ini truk trailer untuk bobot-beban 45 ton karena dia memiliki 6 sumbu 1 depan 2 di bagian ekor kepala dan 3 di bagian ekor trailernya nah disini dia memiliki pembebanan yang bervariatif dimana untuk sumbu strt nya ini 13% untuk sgrg nya 40% sedangkan untuk stdrrg nya itu 47% maka disini pembebanannya itu dikelompokkan juga sesuai dengan posisinya untuk strt didapat 1,377 sedangkan yang untuk di stgrg ini maka didapat 2,9283 sedangkan untuk strrg nya didapat 1,72 nah di total nanti didapat ekivalennya sebesar 6,03% nah ini untuk konfigurasi sumbu kendaraan semua total ekivalen ini kita pindahkan ke posisi ini kita masukkan semua nilai dari faktor ekivalen dari masing-masing jenis kendaraan kita pindahkan dia ke sini lalu kita kalikan dia nanti dengan volume kendaraan atau lalu lintas seharian perharinya nah sebagai contoh nah ini faktor ekivalen untuk kendaraan ringan dikali dengan volumenya maka didapat sl nya sebesar 2,1992 nah ini tinggal nanti kita tarik aja dia ke bawah maka hasilnya akan mengikut nah nanti terakhir maka semuanya akan dijumlahkan sl ini adalah singkatan dari ekivalen sumbu xl lot atau berat beban sumbu berat beban sumbu kumulatif untuk per hari atau harian rata-rata untuk kedua arahnya karena jalan ini memiliki 2 lajur 2 arah maka didapat nilai sl nya sebesar 305,3 faktor ekivalen kita dapatkan maka masuk kita menghitung mencari nilai beban gandar standar untuk lajur rencana untuk per tahun atau kita kenal dengan W18 per hari nah data yang kita gunakan disini adalah DD DL dan total sl nah DD itu sendiri adalah distribusi arah sedangkan DL adalah distribusi lajur sedangkan sl ekivalen sumbu axel lot nya nah untuk DD kita dapatkan ini dari nilai arah sedangkan DL itu distribusi lajur cuman perlu kita ketahui untuk jalan dua arah faktor distribusi arahnya atau DD nya umum diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaganya cenderung lebih tinggi pada satu arah artinya tidak kedua arahnya yang mengalami jumlah peningkatan kendaraan niaganya nah maka nilai yang digunakan disini adalah 0,5 sedangkan DD disini saya gunakan adalah 1 nah sekarang kita kembali disini sudah diketahui DD nya 0,5 dan DL nya adalah 1 nah nilai ini nanti kita akan masukkan ke sini nah dimana nilai yang kita gunakan itulah DD dikali dengan DL dikali dengan esal harian atau 0,5 dikali 1 dikali 3005 maka didapat W18 nya itu sebesar 1500 kendaraan nah lalu kita hitung W18 nya ini dalam satuan tahunan kita kalikan dia dalam 365 hari maka didapat W18 nya itu sebesar 548 ribu kendaraan untuk per tahunnya nah karena disini dalam satuan saintifik nanti bisa diganti dalam satuan general nah ini bisa dihitung ini masih dalam satuan 548 ribu kendaraan nah kalau beban gandarnya ini dalam satu tahunan sudah didapat maka akan kita hitung jumlah faktor pertumbuhan kendaraan selama konstruksi nah selama masa konstruksi tentu kita akan memakan waktu dalam perencanaannya mulai dari penentuan rute perancangan geometrik jalan sampai dengan proses pekerjaan perkerasan jalannya itu sendiri maka waktu yang dihabiskan disini adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nah perlu kita kali dengan faktor pertumbuhan dengan formula yang kita gunakan adalah W18 nah nilai W18 ini kita kali dengan 1 ditambah G G adalah faktor pertumbuhannya dipangkat dengan N N adalah waktu yang dihabiskan selama masa konstruksi nanti dikurang 1 lalu dibagi lagi dengan faktor pertumbuhan nah hasil ini untuk faktor pertumbuhan ini disini dapat nilainya kurang lebih sebesar 3 nah dikali dengan jumlah esal sebanyak 548.000 kendaraan maka didapat jumlah kendaraan yang melintas itu lebih kurang 1.671.220 kendaraan nah ini dikenal dengan istilah WT kalau yang ini dalam 1 tahunan ini masih dalam W18 sedangkan ini adalah WT nah setelah beban ganda standar untuk laju rencana ini didapat maka kita akan menghitung yang namanya beban ganda standar untuk laju rencana selama umur rencana nah kalau ini umur konstruksi ini umur rencana di soal sudah kita ketahui kalau umur rencana jalan kita dimulai dari 2023 sampai dengan 20 tahun ke depan maka disini juga akan dipengaruhi lagi oleh faktor pertumbuhan kendaraan dimana faktor pertumbuhan kendaraan yang disini ini adalah selama umur perkembangan lalu lintas di akhir umur rencana itu akan meningkat sebesar 1,76% sedangkan di masa konstruksi itu faktor pertumbuhannya berada di 1,56% jadi ada peningkatan sedikit di masa umur rencananya yang di 20 tahun tersebut nah dari formula faktor pertumbuhan ini maka didapat nilainya sebesar 23,725 dikali dengan nilai WT WT dalam satuan tahunan maka didapat disini nilainya adalah 39,649,877 kendaraan nah ketika WT ini sudah kita ketahui kita akan hitung berapa nilai dari log W18 ini log W18 ini juga sama halnya dengan log WT nah disini kita tinggal masukkan rumus log 10 nah nanti buka kurungnya ini kita klik ke arah WT ini lalu kita enter artinya yang kita dapatkan disini adalah nilai ITP atau tebal dari indeks tebal perkerasan kita itu sebesar 7,59 nah ini kita hitung dulu nanti kita lanjutkan di setelah menghitung indeks permukaan nah di nomor 6 kita akan mencari indeks permukaan indeks permukaan ini kita membutuhkan data IPT dan IP0 nah disini kita melihat dari soal untuk IPT nya itu kondisinya adalah baik sekali dan nilainya adalah 4 sekarang akan kita lihat nilai IPT nya itu berkenapa bisa jadi 4 nah untuk nilai IP ini untuk persentase responden yang menerima kalau jalan baru itu bagus nah nilainya berapa nah pengelompokan nilai itu ada disini untuk interest prestasinya kalau 1 itu kategorinya buruk kalau 5 itu kategorinya sangat baik atau sesuai dengan fungsi pelayanan nah di soal tadi disebutkan bahwa untuk IP nya itu nilainya adalah baik berarti nilainya ada 4 sedangkan IPT nya disini disoal juga disebutkan tadi untuk IPT nya itu dalam kondisi buruk secendung sedikit mantap nah disini nilainya adalah 2 atau kalau kita lihat untuk persentase itu biasanya persentase responden yang menerima itu sebesar 3% 84% itu menolak nah disini nilainya adalah 2 sedangkan untuk IPF atau nilai indeks perkerasan yang terburuk itu nilainya adalah 1,5 nah nilai ini nanti akan kita gunakan dalam menentukan indeks perkerasan nah disini juga perlu diketahui terlebih dahulu untuk indeks permukaan di akhir umur rencana ini kita perlu kondisikan dengan klasifikasi jalan nah karena klasifikasi jalan kita itu adalah arteri maka untuk IPT terendahnya itu adalah 2 apakah boleh kita menggunakan IPT nya itu lebih rendah dari 2 tidak kalau untuk arteri untuk kelancaran jalan itu nilai terendahnya cukup 2 kalau untuk nilai tertingginya boleh sampai dengan 5 atau 4,5 nah ini kondisi dari indeks perkerasan baik dari sisi klasifikasi jalan ataupun dari jenis material yang digunakan untuk perkerasannya disini juga ada tabel untuk jenis lapis perkerasan nah disini akan direncanakan perkerasan itu menggunakan lapisan aspal beton nah dengan IP 0 nya itu berkisar diantara 3,9 sampai dengan 3,5 atau ada yang lebih besar daripada 4 dengan tingkat ketidak ratan atau nilai irinya dalam 1 meter per kilometer itu kecil sama dari 1 nah makanya dipilih nilai 4 untuk IP nya dan IPT nya 2 nah atau lebih jelas lagi saya perhatikan seperti ini 4 itu dalam kondisi baik sekali dan 2 itu adalah tingkat layanan terendahnya sekarang kita kembali karena indeks permukaan di awalnya 4 dan di akhirnya 2 maka kita cari selisihnya berapa selisihnya disini ada 2 atau kita kenal dengan delta PSI nya ini nah kalau ini sudah selesai maka kita lanjut melihat nilai reliability untuk ZR FR dan SO nah karena di soal sudah disebutkan untuk reliability nya sebesar 95% nah berapa nilai ZR nya berapa nilai standar deviasi nya dan berapa nilai faktor regional sekarang kita lihat di reliability nah tadi sudah diketahui untuk reliability 95% maka didapat standar normal deviasi nya itu adalah min 1,645 untuk nilai FR di 0,4 nah maka didapat nilai min 1,645 untuk ZR dan untuk FR nya itu adalah 4,55 nah disini saya rangkum ada nilai R ZR standar normal deviasi dan nilai faktor regional nya nah sebelum ini ditetapkan kita juga perlu pastikan bahwa untuk nilai reliability ini harus sesuai juga dengan fungsi jalan karena jalan kita ini untuk jalan arteri maka arteri nya ini kita ambil di posisi yang urban nah jalan antar kota ini berkisar di antara 80 sampai dengan 99 persen jadi tidak ada jalan urban itu yang nilai reliability nya di bawah 80 nah yang ada dia mendekati 100 atau kalau misalkan kita mendesain jalan untuk jalan perkampungan atau jalan desa atau jalan kecamatan kita bisa menggunakan nilai yang ada di rural ini kalau untuk kategorinya arteri nah disini nilainya juga berkisarnya jauh lebih rendah lagi itu 75 sampai dengan 95 nah oke sekarang kita kembali nilainya sudah kita pindah kesini setelah nilai reliability dan ZR FR dan standar normal DVC ini didapat maka kita lanjut melihat atau mencari nilai modulus resilient atau kita kenal dengan nilai MR nah karena jalan ini akan kita desain dengan lapisan lastone surface ini adalah lapisan permukaan menggunakan material lapis aspal beton sedangkan untuk fondasi bawahnya itu menggunakan base dengan CBR 90% itu biasanya menggunakan material batu pecah kelas A kalau untuk CBR 90% lalu untuk lapisan fondasi bagian bawah ini lapisan permukaan ini lapisan fondasi ini lapisan fondasi bawah untuk lapisan fondasi bawah itu menggunakan CBR 60% kalau untuk materialnya itu biasanya batu pecah kelas B sedangkan subgrade atau tanah dasar itu nilai CBR 6% nah untuk masing-masing jenis material baik dari aspal beton base kelas A base kelas B dan tanah dasar dia memiliki yang namanya nilai kalau untuk aspal itu namanya adalah elastisitas yang di dalam satuan PSI nah disini untuk aspal beton yang kita gunakan itu berada di 410.000 sedangkan yang untuk base itu memiliki modulus resilient di 135.000 sedangkan sub base di 90.000 dan sub grade di 9.000 PSI nah ini untuk mencari nilai modulus resilient nah ini didapat bukan diterka-terka melainkan kita perlu melihat yang pertama kita lihat dulu nilai EAC nya nah EAC itu didapat dari tabel nilai modulus elastisitas nah perlu kita baca disini disini dipilih lantaran kita menggunakan lapisan fondasi yang diperbaiki dengan aspal emulsion atau emulsion nah kalau dalam satuan PSI kita akan memilih nilainya diantara 4.000 sampai dengan 300.000 nah tapi disini perlu kita mantapkan lagi bahwasannya adalah kekuatan relatif lapis permukaan berbeton aspal yang bergradasi rapat berdasarkan modulus elastisitas dengan suhu 68 Fahrenheit nah itu disarankan agar berhati-hati dalam memilih nilai modulus nya untuk yang lebih besar dari 450.000 PSI atau modulus beton aspal yang lebih tinggi atau lebih kaku nah kita disini menggunakan nilai yang normal atau yang standar itu di kisaran 410.000 PSI nah jadi ini didapat dari tabel ini tabel modulus elasticitas sekadar sedangkan untuk yang MR untuk base itu kita akan lihat di sheet MR nah di MR ini kita ada tiga pertama adalah untuk base ini sub base dan ini sub grade karena base kita menggunakan CBR 90% nah 90% itu disini di dalam tabel tidak ada tetapi kita bisa mencarinya atau menghitungnya dengan menggunakan formula MR nah MR itu sebetulnya ada 2 ada yang 1500 dikali dengan CBR ada juga yang 2555 dikali dengan CBR nah perbedaan itu sebetulnya sedikit disini bisa kita lihat nah untuk yang rumus 3 strip 18 nah itu dikategorikan untuk tanah yang berbutir halus atau kita kenal dengan non expensive sedangkan yang rumus 3.19 itu digunakan untuk tanah yang berbutir kasar dan cenderung tanahnya lebih expensive nah maka disini karena di tabel tidak ada maka perlu kita hutung menggunakan formula dimana nilai CBR kita kali dengan 1500 maka didapat nilai MR untuk lapisan base itu sebesar 135.000 sedangkan untuk di lapisan subbase dengan CBR 60% itu didapat nilainya sebesar 9.000 nah sedangkan untuk subgrade dengan CBR 6% maka didapat MR sebesar 9.000 nanti semuanya tinggal menggunakan formula yang di atas ini sedangkan untuk tabel tabel dan segala macamnya ini nanti ada di buku PTT ini PTT 01 2002 B semuanya disana ada atau juga bisa menggunakan buku Sylvia Sukirman oke sekarang kita kembali nah setelah nilai MR sudah diketahui dan nilai EAC sudah diketahui maka kita akan kembali melihat data yang kita dapatkan dari log W10 tadi nah disini nilai yang kita dapatkan adalah nilai ITP sebesar 7,59 ini berdasarkan formula formula yang mana yang kita gunakan formula yang kita gunakan ini adalah ini log 10 untuk nilai W18 itu nilainya adalah 7,59 7,59 ini adalah sebagai ITP nya indeks tebal perkerasan total nah nilainya yang kita punya sebesar 7,59 lalu pertanyaannya adalah apa yang akan kita hitung nah yang akan kita hitung disini adalah nilai SN nya SN ini akan kita hitung berdasarkan trial and error nah dimana data yang kita gunakan disini mulai dari lapisan surface base subbase dan subgrade sedangkan untuk koefisien relatifnya ini kita dapatkan dari nilai A1 A2 dan A3 nah untuk surface kita perlu melihat sheet A1 nah tab gambar yang ini nah karena kita menggunakan modulus elasticitas atau EAC nya sebesar 410.000 posisinya kurang lebih disini maka kita tarik dia ke atas sampai bersinggungan dengan garis linear ini lalu kita tarik dia ke kiri nah di kiri ini lalu kita baca koefisien relatifnya sebesar 0,415 nah disini didapat nilainya adalah 0,415 untuk A1 nah sedangkan untuk yang base itu bisa kita lihat di A2 A2 itu gambarnya yang ini nah nah untuk A2 data kita adalah data CBR untuk lapisan base karena data CBR lapisan base kita 90% makanya kita cari posisi 90% kita tarik dia ke kiri kita baca nah kalau berdasarkan dari data CBR tarik ke kiri ini akan didapat nilai A2 nya 0,135 kalau misalkan tidak menggunakan gambar yang ini kita bisa menghitungnya dengan formula dimana formula yang akan kita gunakan itu adalah ini A2 sama dengan 0,249 dikali dengan log 10 EBS atau modulus elastisitas base dikurang dengan 0,977 nah disini didapat hasilnya sebesar 0,134 artinya nilainya cenderung sama karena nilai ini sudah didapat maka kita lanjut ke posisi sub base nah sub base ini nilai koficien relatifnya kita bisa menggunakan sheet A3 nah di sheet A3 ini kita punya data CBR sebesar 60% oke A3 kita itu di 60 sub base ya sub base kita di 60% maka ini perlu kita tarik dia ke atas kita cari posisi di angka 60% nah 60% atau kita baca disini nilainya lebih kurang sebesar kalau ini 0,12 ini 0,14 berarti 0,13 disini kurang lebih sebesar 0,128 kita coba 0,128 kalau kita menggunakan rumus kita juga bisa kita juga bisa menghitung menggunakan 0,227 dikali dengan log 10 untuk modulus elastisitas sub base ini dan dikurang dengan 0,839 ESB ini bisa kita lihat dari nilai yang ada di tabel korelasi nilai MR ini nah karena kita menggunakan nilai CBR sebesar 60 nah nilai 60% nya itu berada di bisa 35 sampai dengan 60% bisa 60 sampai dengan 80% nah disini saya menggunakan nilai rentang MR nya itu bisa di 25 sampai dengan 35 atau rencananya di 29 atau yang bawah bisa kita gunakan yang 30 sampai dengan 42 atau menggunakan yang 38 nah disini bisa kita pilih sebetulnya dia ada pilihan kalau misalkan kita menggunakan rumus nah disini tadi saya mencoba nah disini rank nya kan antara 25 sampai dengan 35 nah 25 sampai 35 ini kalau kita menggunakan nilai rencananya di 29 ribu maka tadi didapat nilainya lebih tinggi nah lebih tinggi daripada yang standar kalau kita coba nilai yang terendah di nilai 25 ribu maka didapat hasilnya 0,15 nah ini untuk A3 saya menggunakan nilai data yang manual sepertinya ini data manual manual dan ini yang manual nah lalu disebelahnya ada nilai CBR CBR base 90 base 60 dan subgrade nya adalah 6% nah disebelahnya lagi ada nilai M M ini adalah pengaruh dari saluran drain AC nah nilai M ini bisa kita lihat dari seat yang M nah dimana pengelompokan kualitas drain AC itu mulai dari kondisi kualitasnya mulai dari rinta tinggi itu baik sekali dimana prosesnya akan mengering selama waktu kurang dari 2 jam sedangkan kondisi yang jelek sekali itu air selalu mengenang nah karena di soal tadi dikatakan kondisi drain AC nya itu baik artinya dalam waktu kurang dari satu hari air yang ada di kiri kanan jalan itu akan mengalir atau mengering dalam waktu kurang dari 24 jam nah lalu ini perlu kita korelasikan dengan pengaruh dari kadar air yang mendekati jenuh di sekitaran bawah pondasi jalan nah di soal tadi nilainya adalah 20% nah 20% itu dalam kondisi baik juga nah ini disini baik kita pindah baiknya kesini nah dengan faktor kadar airnya sebesar 20% disini bisa kita pilih atau bisa kita interpolasi nah disini saya hanya memilih nilai M nya itu berada di 1,075 1,15 ya 1,075 yang dipilih oke sekarang kita kembali nilai M nya untuk ketiga-tiganya mulai base base itu nilainya sama lalu untuk nilai MR nilai MR yang sudah kita hitung di atas disini ini kita pindah posisinya untuk yang di base sub-base dan sub-grade kita masukkan dia kesini begitu juga dengan nilai ZR ZR untuk ketiga masing-masing perkerasan ini surface base sub-base ini nilainya adalah sama jadi ini kita pindah dia ke posisi kolom yang disini begitu juga dengan standar normal deviasi kita pindah dia kesini lalu kita hitung delta PSI kita adalah 2 2 ini didapat dari IPT dikurang dengan IP0 nah maka ini terbalik ini harusnya IP0 dan ini IPT nah disini didapat nilainya adalah 2 untuk ketiga perkerasan lalu nilai log 10 18 SL kita itu nilai 7,59 ini sudah kita hitung di awal nah nilai ini kita pindah dia posisinya kesini sekarang pertanyaannya SN trial kita itu berapa nah sebelumnya nilai SN ini kita belum punya sebagai contoh kita bikin aja disini dulu 1 1 1 nah SN ini adalah struktur number atau kita kenal dengan istilah nilai berapa dari masing-masing perkerasan ini ketebalannya itu berapa nah disini kita dibantu dengan 4 persamaan mulai dari ZR dikali SO ditambah dengan 9,36 dikali log 10 dikali dengan ITP tambah 1 dikurang dengan 0,2 persamaan ketiganya log 10 untuk delta IP dikurang dengan IP 0 dikurang IPF ini IPF bukan IPT IPF itu nilai yang paling terendah kalau IPT adalah target terakhirnya lalu ini dibagi dengan 0,4 ditambah dengan 1094 dibagi dengan ITP ditambah 1 di pangkat 5,19 untuk persamaan keempat 2,32 dikali dengan 10 pangkat 10 2,32 dikali log 10 dikali nilai MR yang dikurang dengan 8,07 nah disini bisa dibaca untuk lebih jelasnya pertanyaannya adalah nilai SN trial ini perlu kita lakukan secara berulang atau trial and error nah untuk memudahkan kita menghitungnya kita gunakan di excel adalah goal seek kita akan menghitung nilai log W18 ini kita bagi dengan persamaan 1 2 nilai ini kita bagi dengan jumlah persamaan 1 2 3 4 ini nilainya harus 1 artinya log W18 dibagi dengan nilai persamaan ini nanti kembali nilainya adalah 1 maka perlu kita menghitung satu persatu dimana untuk ZR dikali SO untuk persamaan satunya kita gunakan data yang ini maka dia dapat hasilnya ini dan yang persamaan keduanya adalah 9,36 dikali log itp tambah 1 dikurang dengan 0,2 maka dia dapat hasilnya disini adalah ini persamaan ketiga kita masukkan nilai delta PSI nah delta PSI disini dan IP 0 kita adalah 4 dan IPF kita disini adalah 1,5 nah ITP ditambah 1 ini karena kita belum punya nilai SN nah SN kita ini baru dicoba coba ini 1 nah maka kita inputkan nilai 1 enter enter untuk yang persamaan keempat kita masukkan juga 2,32 dikali log 10 MR dikurang 8,07 maka didapat nilainya ini nah disini dijelaskan bahwasannya dalam itu adalah keempat persamaan ini kalau kita jumlahkan nilainya harus kembali nilainya menjadi 7,5982 atau sama dengan nilai log 10 18 SL sedangkan untuk kontrolnya nanti adalah jika log 10 W 18 ini dibagi dengan persamaan ini nilai disini harus 1 nah sekarang saya perlihatkan ini log 10 W18 sedangkan yang ini adalah jumlah dari persamaan yang disini yang ditargetkan disini adalah nilai yang ada disini harusnya 111 maka kita perlu bantuan goal seek di excel goal seek itu bisa kita pilih dari data data what if analisis nanti kita ambil goal seek nah disini set selnya kita pilih yang pertama disini nah untuk target nilai yang kita tuju itu adalah 1 terus nilai yang akan kita ubah selnya itu adalah nilai yang ada di sn trial nah ini kita enter lalu kita okekan maka didapat sn trial nya itu sebesar 3,869 untuk surface sedangkan yang untuk subbase kita lakukan juga hal yang sama goal seek kita kelek target 1 dan kita ganti setnya ke posisi yang nomor 2 atau di posisi base enter oke nah maka sn nya langsung keluar yang pertama 3,8 yang kedua 4,4 sekarang yang ketiga kita hitung juga what if analysis goal seek target nya 1 setnya kita pilih kita enter maka didapat nilainya sebesar 8,746 nah inilah yang kita katakan dengan nilai sn trial and error tadi disini kita dapat nilai yang paling bagusnya untuk iterasinya yang pertama 3,86 yang kedua 4,42 dan yang ketiga adalah 8,74 nah dengan control dimana log 10W18 dibagi dengan jumlah persamaan ini nilainya tetap 1 nah sn ini sama halnya dengan itp jadi jangan bingung pula disini sn disini itp dia sama ini dalam struktur number kalau dan ini adalah index tebal perkerasan nah itu masalah penamaan saja nah ketika nilai sn ini sudah kita ketahui maka kita bisa lanjut menghitung nilai 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 d untuk masing-masing perkerasan karena perkerasan kita mulai dari surface base sub base nah maka untuk menghitung masing-masing itu kita mulai dari d1 dimana d1 itu didapat dari sn1 dibagi a1 nah sn1 kita nilainya sudah diketahui sebesar 3,5 ini yang saya lakukan secara manual nah kalau yang 3,87 saya lakukan secara matematis atau secara log 10 11 ini nah disini kelihatan 3,869 nilainya dibelatkan disini jadi 3,87 kalau yang dihitung secara manual kita bisa menggunakan nilai sn nah ini dihitung secara manual kalau kita menghitung secara manual kita perlu yang namanya yang pertama itu adalah nilai reliability kualitasnya berapa ZR berapa standar normal deviasinya berapa dan nilai MR dari material yang kita gunakan berapa dan delta PSI sebagai contoh reliability yang saya gunakan disini 95% dan standar deviasinya dipilih disini 0,4 maka ditarik garis lurus yang bersinggungan dengan sampai dengan TL dari TL nanti ditarik lagi garis lurus yang bersinggungan dengan nilai estimasi total untuk SL atau nilai W18 kita W18nya disini nilainya adalah 39.649.877 kendaraan nah maka nilainya disini kurang lebih berada disini ini ada 40 juta disini kita tarik garis lurus bersinggungan sampai menurut garis TL ini TL dan ini TL nanti dari TL akan ditarik lagi garis lurus menuju nilai MR nah MR disini adalah nilainya 135.000 untuk yang ini dalam satuan pon per inci nah maka perlu kita konversi karena disini adalah 135.000 maka artinya disini adalah 13.5 13.5 ini dibagi per 1000 kalau 13.5 kurang lebih posisinya ada di nah kurang lebih posisinya ada disini nah nanti garis yang bersinggungan ini perlu kita lanjutkan menuju garis delta PSI kita kebetulan dia nilainya 2 maka kita perlu menuju garis singgungan yang posisi 2 ini posisi 2 itu kurang lebih berada di nah ini posisi 2 nya ada disini ini kita pindah nah garis yang bersinggungan dengan garis 2 ini garis 2 maka didapat nilainya adalah nah ini sekitar 4,55 kita ubah jadi 4,55 4,55 nah disini kita ubah jadi 4,55 nah sekarang kita lihat disini kalau nilai SN1 yang kita dapat secara manual itu 4,55 maka nilai ketebalan D1 itu adalah SN1 dibagi A1 atau 4,55 dibagi dengan 0,415 didapat ketebalannya lebih kurang sebesar 10,9 inci nah atau setara dengan 10,9 dikali dengan 2,54 nah ini tebal ini secara proses pekerjaan di lapangan kalau kita hitung secara matematis karena secara matematis SN 3,87 maka didapat disini nilainya adalah 9,322 inci nah ini ada sedikit perbedaan antara menghitung dengan monomogram dan menghitung dengan matematis nah ini untuk nilai D1 untuk D1 kita gunakan juga nanti untuk menghitung nilai di D2 disini kita perlu menghitung nilai SN bintang 1 dimana nilai itu didapat dari A1 dikali D1 bintang nah A1 nya 0,415 dikali dengan D1 bintang itu adalah 10,964 maka didapat nilainya sebesar 0,455 sedangkan yang secara matematis itu didapat nilainya 3,86 nah lalu untuk yang SN2 yang nomogram ini kita cek lagi yang SN2 nya nah yang SN2 kita lihat tabel yang disini nah karena kita menggunakan MR9000 maka nanti akan sedikit ada perubahan nah kalau 9000 berarti 9 nilainya disini nah 9 itu kita geser di bawah up nah garis yang bersinggungan disini adalah garis yang ini lalu untuk yang ininya berada di posisi ketiga oke disini dia oke maka nilainya berkisar antara 5,6 ini kita ubah jadi 5,6 nah masukkan nilainya disini 5,6 nah nanti akan didapat nilai SN2 nya itu sebesar untuk D2 nya itu sebesar 7,235 inci kalau dihitung secara manual atau dengan nomogram kalau secara matematis disini didapat nilainya 3,802 nah ini sedikit ambigu ya atau tidak sesuai dengan kenyataan maka saya merahkan nanti kita lihat apa perbedaannya antara yang matematis dan manual kita lihat juga untuk SN yang ketiga secara nomogram SN yang ketiga itu nilainya semestinya berada di karena kita menggunakan MR 9000 kalau ini 90.000 disini tidak ada nah ini adalah 4 6 disini 8 9 9 terik lurus disini nah ini kelemahan kalau kita menggunakan nomogram yang ada kita terbatas oleh jumlah garis nah keuntungan menggunakan matematis kita tidak terpaku dengan garis yang ada saat ini nah disini kurang lebih nilainya sekitar 1,1 ini 2 berarti ini 1,5 1,8 kembalikan dulu ini 1,8 1,8 kalau yang untuk ketiga baru di posisi yang 9000 9000 itu ada di sini nah ini kalau 9000 ada di angka 5,6 5,6 nanti ini kita ubah jadi 5,6 nah sekarang kita lihat nah disini disini didapat untuk nomogram didapat D1 sekitar 10,9 D2 nya itu min 18 ini lebih ambigu lagi dan yang D3 nya 27,6 kalau yang di matematis 9,32 3,8 31 sekarang kita bandingkan nah untuk yang nomogram untuk D2 nya itu tidak logis min kalau yang di log 10 W18 itu masih ada 3,8 inci sekarang kita bandingkan secara lebih detail yang kita bandingkan disini adalah ketebalan secara inci kalau kita konversi ke dalam 1 cm itu kurang lebih sekitar lapisan surface itu 27 cm atau 28 cm itu sangat tebal nah kalau yang secara matematis itu kurang lebih ketebalan sekitar 23 cm nah jadi lebih logis yang secara matematis kedua untuk lapisan D2 nya atau lapisan base kalau yang di manual itu minus kalau yang di matematis itu ketebalan lebih kurang sekitar 9,6 cm nah sedangkan untuk sub-base nya di 79,8 cm nah ini wajar kalau disini 70 disini 79 nah kita perlu perhatikan yang namanya ketebalan minimum nah yang namanya pengamparan material itu juga ada batas minimum batas minimum itu bisa kita perhatikan di tabel ini tebal nominal minimum menapis permukaan sebagai contoh karena kita menggunakan lapisan last tone last tone itu terdiri dari lapisan asfal cement wearing cos atau asfal concrete wearing cos asfal concrete bearing cos dan asfal concrete base nah ini ketebalan minimal sudah diatur mulai dari 4 cm untuk ACBC ACBC 5 cm dan AC base 6 cm nah jadi kita tidak boleh lebih kecil daripada ini kalau bisa lebih gede daripada ini nah nilai ini yang kita masukkan ke sini nah ini ketebalan minimum itu kita total tadi 10 cm karena dia ada ACBC ACBC dan AC base nah ini di total minimal dia harus 10 cm nah yang kita pakai adalah yang dibulatkan karena kita punya lebih gede lalu kalau untuk base untuk yang kita gunakan agregat kelas A disini minus secara manual itu minimal dia harus berada ketebalannya 15 cm kalau kita lihat di matematis disini kita dapat 9,7 sementara yang minimumnya harus 15 artinya kita disini harus menggunakan yang minimal ini kita ubah kita jadikan ini yang minimal lalu untuk yang lapisan sub-base kalau disini mendapatkan nilai 70 ini bisa kita gunakan sedangkan yang disini 79 ini juga bisa kita gunakan jadi artinya yang kita lakukan perhitungan itu ada batas yang wajar dan ada yang tidak wajar nah data yang tidak wajar ini perlu kita pahami seperti apa kondisinya secara sederhana bisa saya jelaskan aspal itu dia sangat mahal tentu dalam perencanaannya dia selalu dibikin lebih efektif dan ergonomis tidak mungkin dia dibikin tebal dan untuk mengelonturkan bayi yang besar itu tidak mudah makanya biasanya orang merencanakan lapisan aspalnya itu dalam kondisi pas optimum dan nanti yang tebal itu adalah lapisan base dan lapisan sub-base nah itu yang akan ditebalkan atau yang diperkuat kalau lapisan surface diperkuat itu akan menghasilkan biaya yang sangat besar meskipun penambahannya dalam hitungan senti tapi itu tidak wah tidaklah wajar sekarang kita lihat pembagian dari masing-masing lapisan disini semua lapisan kita bagi surface itu kita ambil dua lapisan mulai dari aspal concrete wearing cost dan aspal concrete bearing cost nah kalau misalkan di aspal concrete wearing cost kita ambil ketebalan 5 cm nanti kita akan menghitung berapa ketebalan yang bisa kita gunakan di aspal concrete bearing cost nah disini kita perlu menggunakan rumus untuk tebal AC WC itu bisa kita dapatkan dari ini maksudnya AC BC ini untuk tebal AC BC itu bisa kita dapatkan dari D surface dikali A surface dikali dengan tebal AC WC lalu dibagi dengan A AC WC ya ini kita buah dulu AC BC sama ini sama ini tebal AC BC nah kalau di secara nomogram ini untuk lapisan AC WC kita bikin 5 cm lapisan awus sedangkan lapisan bawahnya itu kalau kita pakai 26 cm itu kita gunakan rumus yang ada di atas ini dimana rumus yang kita gunakan adalah D surface D surface kita 27,9 dikali dengan A surface 0,415 ini lalu kita kurang dengan tebal AC WC tebal AC WC kita kita ambil yang minimum 5 cm lalu nanti kita bagi dengan A AC WC bagi lagi dengan 0,415 ini AC BC maaf salah tulis ini AC BC maka didapat hasilnya lebih kurang sebesar 26 cm kalau secara manual kalau ini didapat 22 cm nah ini sedikit perlu diperbaiki ini AC BC dan ini juga AC BC nah dari sini nanti kita bisa mendetailkan sebagai contoh untuk AC WC secara matematis itu 5 cm minimal dengan AC base 22 cm artinya kita maksimalkan di AC base AC base itu lebih mudah ketimbang AC WC lalu untuk lapisan base itu kita gunakan ketebalan minimum yang ada di sini 15 cm nah lalu untuk ketebalan sub base kita juga menggunakan nah ini harusnya jangan tebal menimum tebal data yang kita pakai nah ini adalah 79 itu dirubat nah kurang lebih begitu cara dalam menghitung tebal perkerasan dengan metode ASTO atau menggunakan metode PTT 1 2002 strip B semoga semuanya bisa mencoba semoga bermanfaat saya akhiri dengan mubilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh